DPR dan pemerintah menyepakati angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 hingga 5,5 persen di 2026. Target angka pertumbuhan ekonomi 2025 maksud kami ini berbeda dengan yang tertera dalam rencana kerja pemerintah tahun 2025 berkisar di angka 5,3 hingga 5,6 persen. Pemerintah memastikan perbedaan asumsi dan rentang angka tersebut terkait dengan target pertumbuhan ekonomi ini masih perlu disinkronkan. DPR dan pemerintah menyepakati angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 hingga 5,5 persen di 2026. Proyeksi pertumbuhan ekonomi ini utamanya akan ditopang oleh permintaan domestik yang masih kuat dan kebijakan fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong akselerasi transformasi ekonomi nasional. DPR dan pemerintah sepakat untuk mendorong alokasi belanja negara yang diarahkan pada program-program yang lebih produktif untuk mendukung pertumbuhan serta memastikan keadilan dan ketetapan dalam belanja sosial. Menteri Kebangunan Sri Mulyani mengakui target pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,1 persen hingga 5,5 persen berbeda dengan yang tertera dalam rencana kerja pemerintah tahun 2025 berkisar di angka 5,3 hingga 5,6 persen. Sri Mulyani memastikan perbedaan asumsi dan rentang angka terkait target pertumbuhan ekonomi masih perlu disinkronkan. Selain target pertumbuhan ekonomi, DPR dan pemerintah juga menyebabkati sejumlah asumsi makro lainnya. Di antaranya laju inflasi 1,5 hingga 3,5 persen, nilai tukar rupiah 15.300 hingga 15.900, dan tingkat suku bunga SBN 10 tahun di kisaran 6,9 persen hingga 7,2 persen. Dari Jakarta Tim Liputan, Aidek Channel Terima kasih telah menonton!